selamat menikmati wedang mochi, di mana isinya adalah wijen hitam udah enak banget Ron enak balik lagi di Kumala Home & Kitchen YouTube channel bersama saya Roma Prasanto sekarang saya lagi mau bikin wedang mochi mari kita coba oke, yang pertama kita akan persiapkan dulu untuk wedang jahenya di sini saya ada jahe juga ada gula jawa dan yang pasti, garam garamnya saya pakai alatnya Dreamfarm ini bisa 2 sisi, bisa begini dan juga bisa seperti itu nah, sekarang kita mulai dulu dengan mengiris-iris tipis jahenya jangan terlalu tipis, karena kita rencananya akan ditarik waktu yang panjang karena kalau semakin tipis, dia akan gampang loyo nah, untuk mendapatkan resipinya, saya akan timbang dulu timbangan, saya selalu menggunakan Tanika di sini kita ketir saya menggunakan 200 gram jahe kita langsung masukkan ke panci dan gulanya, saya akan menggunakan sekitar 100 gram oke, airnya pas 1 liter airnya pas 1 liter kita nyalakan oke, setelah semuanya masuk, kita nyalakan kompor dengan api kecil saja kita tinggal aduk nah, garam itu dimasukkannya terakhir untuk 2 taste kan? untuk disesuaikan dengan selera nah, di sini saya pakai arat juga dari Dreamfarm kenapa saya pakai ini? ini, nanti misalnya mau menyendokinnya tinggal diputar saja kayak gini tuh nah jadi, sendoknya bisa jadi ladle untuk mengangkat ini sudah tinggal kita tunggu saja nanti kalau mau clear tinggal disaring atau kalau nggak mau dibiarkan sedikit kalau kita ngomong klasik, kuedang emang ya begini ada kulit jahenya sedikit ya, langsung saja dipakai nah, ini kalau sudah mendidih seperti ini sudah mulai boiling langsung kita masukkan mochinya saya lagi pakai mochi yang wijen hitam dan caranya gampang banget kalau dia sudah mengapung itu artinya sudah siap sudah matang jadi ceplungin saja ini sisa ini sisa nah, kita tinggal dia nunggu dia berenang sekarang lagi masih belajar berenang oke, jadi nah, sekarang ini kalau mochinya sudah mengapung seperti ini ini kan sudah mengapung itu tandanya dia sudah matang saya akan adjust menggunakan garam nah, tujuannya penggunaan garam adalah untuk naikin viskositas atau bodi rasa di mulut baru kita cicipin kasih kurang garamnya nah, aku rasa ini sudah siap oke tinggal kita serving oke, ini sudah jadi wedang mochi di mana isinya adalah wijen hitam untuk rasanya seperti bagaimana kebetulan saya kedatangan tamu Bapak Kevindra, apa kabar? halo Ron nah, mari kita coba kalau lagi musim hujan, minum gini musim hujan nah, sendoknya ya hati-hati panas iya, hati-hati panas ini nih hati-hati panas ya aduh, enak banget Ron enak rasa jahenya benar ya, pakai garam itu jadi ada bodi di mulut ya hmm mochinya ini nih mochinya saya tinggalnya Ron ya iya lanjutkan oh kira-kira nah, jadi itu resep yang pertama untuk temen-temen sebentar lagi saya akan mempersiapkan resep yang kedua nantikan terus di Kumala Home & Kitchen YouTube Channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya rasa